Intro Saat ini 21 Agustus 2022 Sedang diadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan Oleh UPN Veteran Yogyakarta di Desa Pacarjo, Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Di mana acara ini juga merupakan rangkaian dari Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara UPN Veteran Yogyakarta Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari mahasiswa baru tahun 2022 Di mana dipilih dari gugus terbaik selama PKKBN berlangsung Kemudian dihadiri juga oleh ikatan alumni, masyarakat sekitar Dan juga pemerintah daerah ikut serta berpartisipasi dalam acara ini Kegiatan yang akan diadakan berupa bantuan sosial Kemudian akan diadakan juga bazar, pasar murah, trekking ringan Serta menanam dan memanen tanaman eksistik Berikut liputannya Pada kegiatan hari ini, perwakilan mahasiswa baru ikut berpartisipasi Membantu dalam bajar pasar murah dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat setempat Masyarakat yang datang ke acara ini tampak sangat antusias Begitu pula dengan pemerintah yang turut hadir merespon baik kegiatan ini Baik, ya jadi untuk esensi kegiatan PKKBN tahun 2022 Ini perlu ya kita lakukan Ya untuk apa? Karena untuk membutuhkan bahwa keberadaan kampus UPN Petran Yogyakarta Itu tidak hanya dirasakan oleh sivitas akademika UPN Petran Yogyakarta Tetapi keberadaan kampus UPN Petran Yogyakarta itu juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar Misalkan di masyarakat gunung gitu Sehingga kampus UPN Petran Yogyakarta ini juga mempunyai manfaat pada masyarakat sekitar Ya, jadi alasannya kenapa harus ditepatkan Yang pertama adalah ini lokasi ini adalah tanah UPN Yang mana nantinya ini akan dibangun laboratorium alam Untuk mahasiswa-mahasiswa UPN Yang nanti dia akan melakukan praktikum itu tidak hanya di kampus saja Tidak hanya di bantu kuliah saja Tidak hanya teori saja Tetapi mahasiswa itu juga harus kenal alam Tidak hanya kenal alam tetapi juga harus kenal pada masalah masyarakat Depan kami dari kampus Ya, agar apa? Agar mahasiswa itu mempunyai kepekaan terhadap sosial Artinya mahasiswa itu tidak hanya di kampus saja Tetapi mahasiswa juga mampu menangkap kepekaan-kepekaan Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Sehingga mahasiswa itu mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat Sesuai dengan kemampuan masyarakat bersama-sama masyarakat Itu filosofinya Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pulau Kidul Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih Atas kegiatan pada hari ini Terutama kegiatan pengabdian pada masyarakat Yang tentu disinergikan dengan kami Ujungnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Untuk ini kerjasama yang sudah baik Yang sudah dibangun cukup lama Ayo kita teruskan untuk program-program selanjutnya Baik itu untuk pengembangan pariwisata Untuk penguatan UMKM Penguatan badan usaha milik kalurahan Penurunan angka stunting Penurunan angka kesiskinan dan seterusnya Masih banyak yang bisa kita kerjasamakan Demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Kidul Terima kasih Saya Patricia Glorinta bersama dengan kru yang bertugas Melaporkan untuk UPN TV Terima kasih Terima kasih